Intro Datangnya bulan suci ramadhan memberikan berkah tersendiri bagi para pelaku usaha Salah satunya perajin kue kering Di bulan ramadhan ini perajin kue kering banjir orderan Peningkatan permintaan terjadi hingga 80% dibanding sebelum ramadhan Puasa ramadhan baru berjalan beberapa hari Namun permintaan kue kering untuk lebaran sudah mengalami kenaikan Hal tersebut dikatakan salah satu pengusaha kue kering di kawasan Pulau Wijen, Kota Malang Pengusaha mengaku pada awal ramadhan seperti ini Pesanan kue kering mengalami peningkatan atau naik 80% dibandingkan sebelum ramadhan Dan diperkirakan pesanan akan terus naik hingga sehari jelang hari raya Idul Fitri Dalam sehari ia bersama pegawainnya bisa memproduksi kue kering hingga 4 lusin toples kue kering berbagai varian rasa Seperti kastengel, nastar, semprit, cocoa oreo, cheese bowl, cheese red velvet dan berbagai macam rasa lainnya Sementara untuk harga, pedagang mematok harga sebesar Rp60.000 untuk 1 toples kue kering Sedangkan untuk hampir selebaran, pedagang mematok harga mulai dari Rp120.000 isi 2 toples Hingga Rp300.000 isi 4 toples kue kering dengan 4 varian rasa Tidak stabilnya harga tepung, mentega dan telur mempengaruhi harga jual kue kering Sehingga sebelum masuk bulan ramadhan, pedagang tidak berani memberikan list harga Karena ditakutkan harga bahan baku kue kering mengalami kenaikan Karena setiap tahun saya selalu, toplesnya selalu berubah-ubah Biar kalau, yang kemarin nyasih hampers, masak itu lagi, itu lagi, jadi biar berbeda Dengan konsumen yang sama Kalau antusias pembelinya ini kan puasa baru seminggu itu juga Alhamdulillah ini mulai banyak Beda dari tahun kemarin, kalau yang tahun ini lebih banyak Meningkat ya? Meningkat, berapa persen kira-kira? Kalau dari tahun kemarin, 80 persen lah meningkatnya Untuk sekarang sudah berapa pesanan yang masuk atau berapa pesanan? Pesanan yang masuk sudah 10 lusin sudah ada Untuk yang best seller, apa? Best seller tetap Nastai dan Kastengka Itu yang best seller Kisbol itu best seller Best seller itu Sama kayak Nastai Simunal Frido melaporkan Terima kasih sudah menonton!